KASUS PERSELINGKUHAN KASUS PERSELINGKUHAN Namun SC mengetahui bahwa sang suami ternyata memiliki anak laki-laki berusia 4 tahun. Anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap DKM dengan WAG. SC bahkan melakukan tes DNA terhadap anak laki-laki tersebut. Hasilnya benar anak tersebut adalah anak kandung dari DKM. Dengan temuan tersebut SC kemudian melaporkan kasus perselingkuhan itu ke Polda, Sumatera Selatan. Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 7 BKN Palembang, Rusdi Laili mengatakan WAG dan DKM saat ini sudah dibebas tugaskan sebagai ASN. Keputusan tersebut diambil untuk mempermudah proses pemeriksaan yang saat ini tengah dijalani. Rusdi mengatakan kasus perselingkuhan ini merupakan persoalan yang fatal. Jika nantinya WAG dan DKM terbukti melanggar kode etik kepegawaian, maka akan ada sanksi berat berupa pemecatan dari ASN. Saat ini tim pemeriksa ad hoc Kabupaten Oki tengah melakukan pemeriksaan internal. Laporan hasil pemeriksaan ini akan keluar dalam minggu ini. Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Sedda Oki, Teli Taurusia, mengungkapkan kondisi DKM dan WAG pasca kasus tersebut mencuat ke publik. Teli mengatakan WAG dan DKM sudah tidak berada di kantor lantaran mengajukan izin tidak masuk kerja. Namun Teli enggan berkomentar lebih dalam mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.